Hai! Wow! Udah lama ya tidak ngebikin video dan aku tidak pernah terlihat se-flawless ini karena mataharinya tuh pas banget guys. But anyway, hari ini aku bakal nyobain, ini sebenernya bukan produk yang terlalu baru-baru sekali sih, tapi aku kepengen nyobain Marsh Willow Candy Can Red Series. Jadi Marsh Willow Candy Can Red Series ini, belakangnya tuh ada muka Natasha Wilona. Dan ini tuh produknya dia ya. Dan atasnya tuh seperti ini. Ini, isinya itu ada berapa nih? 4, 8, 12. 12 Series Red Matte Lipstick by Marsh Willow. Marsh Willow. Oke, jadi buat kamu yang penasaran, ini warna apa aja? Let's dive into the product. Oke, produk yang pertama kita ambil dari sini dulu ya. Ini warnanya kayak pink-pink gitu, kalau bisa kelihatan ya. Ini belum aku buka sama sekali, jadi pengen nyobainnya tuh biar deg-degan asli. Oke, kita buka. Oke, ini nama warnanya nggak ada, tapi merahnya tuh seperti ini. Uh, kayak crayon-crayon gitu. Kita cobain aja dulu di sini. Warnanya tuh kayak merah jambu, lipstick-slipstick adik-adik gitu. Let's just call this is a Barbie pink. Ini warnanya kalau di kulit tangan seperti ini, kalau di bibir seperti ini. Oke, tadi kita udah nyobain yang warna merah jambu ini, yang ternyata nggak terlalu cocok juga di bibirku. Yang kedua, kita bakal nyobain yang warna merahnya itu kalau di bawahnya itu kayak merah-merah orange gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat di tutupnya, dia merahnya malah kayak maroon. Tuh kan, merahnya kayak maroon gitu kan, padahal bawahnya tuh merahnya kayak gitu. Oh ya, tadi aku juga lupa. Masih tau harga lipstick ini harganya murah banget, jadi jangan terlalu berekspektasi tuh lipsticknya kayak Huda Beauty atau Fenty Beauty, nggak mungkin ya. Nah itu tadi pink yang di atas, ini eh. Yang di bawahnya tuh kayak dia lebih merah gitu. Nggak tau sih ini merahnya, apakah sama yang kayak dipakai Natasha, tapi kayaknya nggak sih. Oke, kita nyoba lanjutin ke yang ketiga. Dan kali ini dia, aku bingung sih ini sebenarnya belakangnya tuh kayak hampir sama gitu loh warnanya. Tapi kalau misalnya dilihat kepalanya tuh yang ini tuh kayak magenta-magenta gitu. Wow, lebih merah jambu daripada yang pertama. Karena nama warnanya nggak ada di sini, jadi kita kasih aja pink Nicki Minaj. Ini tuh kayak jauh lebih berbe gitu daripada yang pertama. Bisa lah dipakai untuk sehari-hari karena warnanya tuh kayak funny-funny gitu. Ini juga warnanya masih tetap agak merah-merah Taylor Swift gitu. Let's just call it Red Taylor Swift then, hey. Kita cobain ini. Wow, merahnya jadi lebih menyala. Tapi tetap dia kayak crayon-crayon gitu lah. Oke, next kita ke... Wah, ini kok agak kayak coklat ya. Coba langsung kita buka aja. Oke, uh. Warnanya kayak merah-merah bata gitu. Oke. Nggak terlalu beda sama yang sebelumnya, tapi ini kayak agak lebih ke magenta tua gitu. Kita timpa aja sama yang merah. Kita coba yang terakhir aja. Yang dia warnanya agak gelap. Karena sisa-sisa yang belum aku cobain itu nanti bakalan aku giveaway. Jadi kalau misalnya kamu mau, langsung kamu subscribe YouTube channel ini. Follow Instagram aku di at bealubis. Dan komen mau. Nanti bakal aku pilih random. Jadi komen aja banyak-banyak. Nggak apa-apa. Oke, ini kita cobain yang terakhir. Nah, ini warnanya hampir mirip sih. Aku rasa kayak yang ini. Wah, udah mau hilang aja. Kita coba swatch dulu di sini. Wah, agak mirip ya sama warna sebelumnya. Oke, jadi daripada aku mencoba ke 12-12-nya, akhirnya aku memutuskan hanya untuk cobain 6. Jadi yang 6 bijinya lagi itu nanti bakalan aku giveaway. Ya, buat kamu yang kepengen ngedapetin free lipstick dari Marsh Willow. Jadi tadi udah nyobain ini semua warnanya. Ini dia warna-warnanya. Ya, ini mungkin karena red edition jadi mirip-mirip. Cuman yang ini sama yang ini tuh terlalu mirip banget sih warnanya. Apakah ternyata 12 ini 6-nya mengulang dari 6 yang pertama? Nggak tahu. Tapi yang pasti sih, kalau dibilang matte ini sebenernya nggak matte-matte kali juga. Dia tuh terasanya kayak Ewilly gitu. Mestinya kan kalau matte itu dia jadi kayak kering gitu kan. Tapi kalau untuk Marshmallow, Marshmallow, Marshmallow ya, dengan harga yang segini, dan kualitas yang seperti ini, aku rasa itu masih cocok lah. Masih bisa. Apalagi kalau misalnya kamu tuh memang tipe-tipe orang yang suka sekali pakai lipstik-lipstik merah. Oke? Yaudah deh kalau gitu. Yang pasti thank you so much for watching. Like this video. If you don't like, just don't dislike it. Because see you guys on the next one.